Intro Halo, 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 apa kabar Anda semua? Senang sekali, saya Tsuno Arief dan Bung Roky Gerung dari Roky Gerung Official Forum News Network Saluran Hidup Sehat dan Saluran Akal Sehat Ya, Bung Roky News dari FNN selalu segar Kendaki berita buruk kita sampaikan dan ulas secara segar Ada berita bagus dari Kapolri Tapi ada juga berita buruk dari BUMN Pimpinan Erik Tokir Semua lengkap ada di FNN Ada kabar baik, ada kabar buruk Ada beberapa peristiwa penting saya kira yang seperti yang Anda sebutkan tadi Satu, kemarin ada dialog yang saya kira sangat menarik Tentang 7 tahun evaluasi pemerintahan Jokowi dari sudut ekonomi Itu yang menyelenggarkan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami Yang bicara lengkap, bukan hanya dari oposisi saja Ada Katun Normanteo, ada pendukung Pak Jokowi namanya Faisal Basri Ada pengajar dari Megawati Institute namanya Awalil Rizky Jadi ada oposisi Antoni Budiawan juga Terus ada dari Indef Jadi fair lah kemarin Tapi nanti kita akan bahas satu-satu Karena orang banyak terkaget-kaget kemarin perspektifnya Pak Gatot Normanteo Tapi Anda bisa memberikan semacam evaluasi atas bidatunya Pak Gatot Bukan evaluasi, apalah pokoknya perspektif yang lain Tapi satu hal yang saya agak terkejut Kemarin saya baru teringat kalau itu hari libur resmi Maulet Nabi Jadi Pak Gatot sebelum menyampaikan ulasan soal ekonomi Indonesia Dia bicara juga soal Maulet Makanya saya sebut kemarin itu Pak Ustadz Jenderal Gatot Normanteo Iya saya ikuti itu kemarin Dan dari awal saya perhatikan Keseriusan Pak Gatot untuk memberi kritik Di backup dengan data yang kuat itu Terutama soal penguasaan ekonomi oleh segelintir orang Jadi dia ngomong tentang disparitas Dan itu memang intinya Tapi kemudian mengawali sambutan itu Dia ucapkan juga cara dia memandang masyarakat Indonesia Yang majemuk dalam agama terutama etnis Tapi dia mau terangkan bahwa Negeri ini pernah dituntun oleh akal sehat Dimana perbedaan itu justru menghasilkan persahabatan Bukan seperti sekarang Seolah-olah ada perbedaan Tapi persahabatan tidak ada Yang disebut kami Pancasila Iya tapi itu simbol doang Di bawah itu tetap ada ketegangan rasial Ada ketegangan etnis, ketegangan agama Yang tidak berhasil diselesaikan Selama periode tujuh tahun Jokowi Jadi tujuh tahun Jokowi itu Menghasilkan dua hal Ketegangan sosial Dan keterpurukan ekonomi Itu bahwa paradoksnya Jadi hasil negatif dari seorang yang disebut genius Tapi sekali lagi Gatot itu melihat masalah ini Dalam perspektif jangka panjang Untuk membangun kembali Indonesia Nah begitu harusnya pemimpin berpikir Ada perspektif Jadi berpikir visioner Itu lebih penting daripada Bikin janji yang meroket Tanpa visi itu Ong kosong Orang bisa melakukan ekstrapolasi ke depan Itu poin yang bagus Oke, untuk lengkapnya Anda bisa nonton di XNN TV Dan juga di Herzbunopoin Ada bidatul Atau Keynote dari Pak Gatot Nurmantio Oke, kita pindah ke topik yang lain Saya kira saya mengamati Bung Roky Ada satu perubahan yang cukup serius Di lembaga Polri kita ya Di bawah Pak Listio Sikit Jadi orang tadinya Underestimate lah dengan Pak Listio Sikit Tapi ini menurut saya luar biasa Yang terbaru adalah Dia memerintahkan Para kepala divisi humas Dan juga humas-humas Di polda-polda Untuk lebih terserah Dalam menangani Dalam menyampaikan kasus-kasus Bukan secara eksplisisi disebutkan Bahwa mereka terbuka Media untuk melakukan Semacam investigasi Atas kasus-kasus Yang ditangani oleh Polri Ini kan luar biasa maju Dan kemudian dia juga Minta dengan tegas Itu banyak sekali kasus Yang kita kemarin singgung Tindakan-tindakan Para anggota polisi Di daerah-daerah Yang saya kira Sudah dianggap Arogan Dan sudah Termasuk yang kemarin Di Banten Membanting mahasiswa Kata beliau Pecat Dan yang gak perlu Nunggu lama Dan kalau Di daerah gak sanggup Saya ambil alih kasusnya Kan keren gitu Dan satu lagi Yang saya kira Paling penting kita catat Soal undang-undang ITE Sekarang ini kelihatannya Ada mati gaya nih Tukang lapor Kan dulu Jaman dulu kan Ada tukang lapor tuh Karena setiap kali lapor Ada oposisi Atau kritik pemerintah lapor Langsung ditangkep oleh polisi Sekarang gak ada lagi Di jaman Pak Ya itu Mengembirakan Karena Terutama saya Karena selama Pak Sikit Gak ada laporan Tentang saya Saya ketahuan Saya ketahuan Saya ketahuan dulu Oke Di polisi Setumpuk berkah saya dulu Terus Sekarang gak ada Jadi memang Sebagai Kapolri Mengerti fungsinya Dia tahu bahwa Polisi itu Adalah sipil Yang dipersenjatai Karena itu Dia gak boleh Berperanggap Seperti militer Main gampar Militer Memang harus main gampar Kalau Di depannya ada musuh Kan Langsung kokang Senjata Tapi polisi Hidup dengan Persuasi Karena itu Ide dari Kepolisian Nah sekarang Kita memang melihat Kacauan di dalam Aktivitas Kepolisian di lapangan Jadi Pak Sikit juga punya Perspektif profesional Tentang Polisi ke depan Karena itu Dia gak ragu-ragu Bahkan Jangan lama-lama Jadi sekali lagi Sebetulnya kita Punya Stok Etika publik Yang kuat Tadi kita Bicara tentang Gatot Normantio Yang Tentu Semua orang Menginginkan Ada pemimpin yang Visioner Sehingga Bangsa ini Bisa Diselamatkan Dari Kedunguan-kedunguan Kebijakan Rejim ini Sikit juga Begitu Dia punya Perspektif Dia membayangkan Bahwa Kalau dia gak Sebutkan Secara Berulang kali Ketegasan Untuk Menghalangi Kekerasan Di jalan Itu Nanti Menjelang Pemilu Jalan itu Jadi Semacam Tempat Berkelahi Antara Polisi Dan Masyarakat Sipil Dan selalu Pasti Polisi Kalah Karena Pada Satu saat Ada Kumpulan Masa Yang Gak Bisa Lagi Ditahan Lalu Lakukan Kekerasan Seperti 98 Itu Pasti Kacar Kacir Tapi Kita Mengerti Bahwa Tentu Ada Kesulitan Ekonomi Kejengkelan Polisi Di lapangan Tapi Kalau Diberitahu Bahwa Semua Soal Ini Adalah Akibat Dari Kebijakan Negara Yang Ambradul Mestinya Kepolisian Di daerah Juga Paham Sehingga Dia Bisa Cegah Aparatnya Itu Meledakkan Emosinya Di jalan Meledakkan Emosinya Pada Masyarakat Sipil Jadi Benar Memberi Perspektif Tentang Apa tugas Kepolisian Itu Memang Inti Dari Upaya Menyelamatkan Bangsa Dan Mengakrabkan Kehidupan Keluarga Sekali Lagi Kita Dukung Ketegasan Semacam Ini Ketegasan Yang Basisnya Adalah Cara Berpikir Konseptual Itu Pentingnya Pemimpin Berpikir Konseptual Ngerti Konsep Konsep Dasar Jadi Sikit Menunjukkan Dia Ngerti Konsep Dasar Dari Yang Disebut Polisi Sebagai Pengayom Itu Intinya Melindungi Dan Mengayomi Itu Kira Kita Akan Kawal Media Karena Tadi Sudah Transparan Dinyatakan Bahkan Surat Telegram Resmi Dari Pro Pump Bahwa Harus Transparan Dalam Menangani Kasus Kasus Lagi Karena FNN Yang Mengawal Sampai Sejauh Mana Aplikasi Dari Instruksi Kalkori Tadi Ya Betul Terutama Dalam Soal Kebebasan Berdiskusi Kebebasan Berdebat Kebebasan Beropini Itu Itu Tidak Ada Hak Polisi Untuk Melarang Orang Itu Dan Kelihatannya Begitu Setelah Pak Sigit Memang Undang-Undang ITL Masih Statusnya Positif Tapi Dia Tidak Punya Kemampuan Lagi Untuk Menuduh Orang Dan Baser-baser Ini Kehilangan Peralatan Biasanya Itu yang Mereka Tunggu Satu Kalimat Terpleset Langsung Undang-Undang ITL Sigit Mengerti Itu Dalam Demokrasi Terpleset Satu Kalimat Terpleset Satu Bab Pun Tidak Soal Yang penting Bisa Diargumenkan Bukan Tiba-tiba Langsung Berubah Menjadi Delik Saya Kira Itu Poin Bagus Tentang Pendidikan Hukum Kita Apalagi Media Kita penting Semacam Literasi Kepada Publik Di media Ada Mekanismenya Tunduk Sendiri Dengan Undang-Undang Pers Ada Mekanisme Yang disebut Semacam Hak Jawab Ada Juga Kalau Kita Salah Juga Harus Melakukan Semacam Clarifikasi Memperbaiki Pemberita Itu Kewajiban Dari Media Jadi Jangan Sedikit-sedikit Setiap kali ada Persoalan Pemberitaan Langsung Lapor Karena Martawan Itu Manusia Biasa Juga Dan Dia Juga Bisa Salah Iya Itu Baser Cebong Selalu Nunggu Titik Goma Pasang Titik Goma Langsung Dikap Nih Dili Tangkap Juga 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 Kita Ingin Agar Supaya Peradaban Demokrasi Ini Tunggu Atas Basis Perselisian Argumen Bukan Memperbanyak Sentimen Kan Itu Poin Kita Kita Dorong Terus Mudah-mudahan Ini Merupakan Tanda-tanda Memang Ada Perubahan Ada Transformasi Polisi Menjadi Polisi Yang Betul-betul Dicintai Oleh Rakyat Selalu Kita Mesti Enggak Bosen Kita Ulang Ada Benchmark Jadi Kalau Di Inggris Orang Punya Jargon Bahwa Lebih Baik Tidak Punya Pemerintahan Tidak Perdana Menteri Daripada Tidak Punya Skot Laniard Nah Suatu Saat Mungkin Kita Akan Menuju Ke Situ Juga Ya Dari Jauh Orang Di Inggris Kalau Lihat Skot Laniard Itu Kayak Malah Ekat Pelindung Oke Bum Rokim Kita Balik Lagi Tadi Anda Bicara Pemimpin Masa Depan Dan Sebagainya Karena Sekarang Ini Mulai Muncul Juga Mulai Berlomba Mereka Mereka Yang Rupanya Punya Intensi Punya Keinginan Menjadi Pemimpin Masa Depan Kemarin Timnya Atau Orang-orang Pendukung Anies Klas Fedan Sudah Mendeklarasikan Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Tapi Saya Juga Di Media Sosial Mendapatkan Video Dari Banten Ada Lomba Mancing Yang Diselenggarakan Menteri BWNN Dan Menteri BWNN Rupanya Baru Saja Diangkat Jadi Sedulur Badui Ini Yang penting Pakainya Jadi Saya Tering Ingat Pakainya Erik Tohir Seperti Pak Jokowi Waktu Pidato Kenegaraan Waktu itu Saya Ikuti Kemarin Banyak Peristiwa Di Media Masa Mendeklarasikan Anies Adalah Hak Setiap Orang Dalam Upaya Untuk Bikin Perbandingan Kan Yang Deklarasi Tuan Ganjar Air Langga Dan Orang Menganggap Itu Deklarasi Di Baliho Memang Terlihat Deklar Bahwa Akan Maju Tapi Orang Ingin Deklarasi Ide Apa Deklarasi Visinya Apa Kita Mau Tunggu Sebetulnya Orang Semacam Ganjar Air Langga Apa Visinya Tentang Indonesia Apa Visinya Hubungan Indonesia Dengan Global Justice Global Economy Global Environment Nah Itu yang Tidak ada Sehingga Orang Menunggu Anies Ucapkan Hal Yang Tidak Pernah Terpikirkan Ganjar Ganjar Orang Erlangga Bahkan Erick Tau Hirdan Nah Itu Sebetulnya Fungsi Dari Deklarasi Kita Tunggu Apakah Anies Betul-betul Bisa Mendorong Wacana Publik Ke Arah Prinsip Kesejahteraan Dan Keadilan Itu Yang Masih Harus Dibuktikan Kalau Pembuktian Luar Negeri Anies Sudah Dapat Berbagai Macam Sertifikat Dan Acungan Jempol Dan Itu Modal Pertama Bahwa Anies Bisa Bercakap-cakap Di fora Internasional Di fora Global Tinggal Soalnya Menyapa Rakyat Yang Ada Di Luar Jakarta Kalau Jakarta Sudah Pasti Semuanya Anggap Anies Yang Unggul Mau Elektabilitas Atau Enggak Elektabilitas Tetap Orang Anggap Intelektualitas Anies Itu Jauh Di Atas Pesaing Atau Kandidat Yang Lain Itu Itu Yang Baru Dideklarasikan Masih Ada Beberapa Orang Mungkin Di Belakang Yang Menunggu Jadwal Deklarasi Itu Bagus Sekali Supaya Ada Percakapan Intelektual Menyongsong Pilkada Dan Pemilu Berikut Karena Itu Selalu Saya Ingin Agar Intelektualitas Mendahului Elektabilitas Itu Yang Saya Ingin Pesankan Buat Anies Menurut Forum FNN Soal Erick Tohir Silahkan Soal Erick Erick Tohir Ini Agak Ajaib Kan Orang Kalau punya Semacam Watak Peduli Lingkungan Dan Kita Tahu Bahwa Badui Itu Betul-betul Heritage Dari Dunia Terutama Disitu Yang disebut Kebersihan Lingkungan Dan Keindahan Lingkungan Itu Nyatu Di dalam Prinsip Yang Biasa Disebut Yang Panjang Jangan Dipotong Yang Pendek Jangan Disambung Sehingga Orang Badui Hidup Dengan Intrinsik Nature Itu Intrinsik Intrinsik Law Nature Mereka Betul-betul Merawat Alam Dan Satu Batang Pohon Ditebang Itu Punya Akibat Pada Ritual Komunitasnya Sekarang kita Bikin Perbandingan Apakah Erick Tohir Melakukan Atau Mempraktekan Etika Badui Itu Apakah Erick Tohir Tidak Punya Perusahaan Ekstraktif Yang Motong-motong Hutan Misalnya Yang Gali-gali Tambang Dan Membiarkan Kerusakan Lingkungan Itu Pertanyaan Saya Ini Bakal Jadi Pertanyaan Dunia Karena Kita Ingin Agar Supaya Orang Konsisten Kalau Memang Tidak Mampu Untuk Memelihara Lingkungan Yaudah Pelihara Aja ATM Kan Nah Disitu Sabitat Itu Tapi Satu Hal Saya Kira Yang Perlu Kita Disclaimer Kita Tidak Pernah Menghalangi Mereka Yang Menjadi Calon Presiden Tapi Satu Caranya Bagaimana Mereka Untuk Menjadi Calon Presiden Kalau Saran Saya Sekarang Sebenarnya Mereka Deklar Saja Secara Terbuka Meskipun Mungkin Cara Yang Dipakai Oleh Tim Boleh Dilakukan Karena Dia Bagaimana Masih Berjabat Publik Tapi Tim Sudah Mulai Mesti Mendeklarasi Jadi Ngomong Jujur Jadi Kalau Deklarasi Di ATM Memang Cukup Masif Tapi Belum Tentu Orang Nangkep Apalagi Kalau Kemudian Begitu ATM Saldonya Minus Orang Sebel Lihat Wajahnya Memang Itu Kondisinya Kita Nggak Halangi Tapi Kita Mau Skrutinize Kita Mau Uji Dan Mestinya Mereka Yang Maju Ke Wilayah Publik Punya Resiko Untuk Dipesokalkan Publik Misalnya Berbanyak Penguasaan Lahan Ekstraktif Dari Erick Tokir Supaya Jelas Pada Publik Di Ya Kalau Publik Di SCBD Tahu Di Pasar Modal Tahu Tapi Publik Di Banten Di Lebak Atau Di Kanekes Atau Di Bandui Kan Nggak Tahu Data-data Itu Mereka Mungkin Anggap Erick Tokir Penampilannya Berbudaya Tapi Di Belakangnya Ada Eksploitasi Kapital Itu Yang Harus Fair Kalau Di Luar Negeri Sudah Pasti Dibongkar Kontras Kontras Tapi Baik Siapapun Erick Tokir Dengan Niat Yang Baik Juga Harus Diikuti Dengan Diat Untuk Mendeklarasikan Mengklarifikasi Pertanyaan publik Tentang Hubungan Beliau Dengan BUMN Yang Banyak Berusaha Kelingkungan Atau Dengan Keterikatan Dia Pada Sebuah Korporasi Yang Tentu Dia Mungkin Sementara Ini Dia Taruh Di Blind Trust Ada Koneksi Antara Erick Tokir Dan Perusahaan Bata Barat Adaro Jadi Soal-soal Semacam Ini Nggak Boleh Disemunyikan Hanya Dengan Semacam Bahasa Bahasa Saya Menerima Diangkat Sebagai Pemangku Budaya Itu Berbahaya Karena Itu Artinya Menyembunyikan Data Yang Kontras Data Yang Berkebalikan Jadi Jangan Kita Manfaatkan Kepublikan Kita Untuk Gimik Dengan Masyarakat Adat Seolah-olah Dengan Memakai Baju Adat Maka Cara Berfikirnya Juga Udah Beradat Kita Senang Semakin Banyak Toko-toko Yang Mendeklarasikan Diri Sebagai Capres Karena Kalau Pilihannya Nanti Seperti Kemarin Pada Pemilu 2019 Hanya Ada Dua Pilihan Itu Kan Saya Kira Membuat Kita Jadi Repot Jadi Sekali Lagi Saya Ingin Mengitir Pernyataan Dari Ekonom Faisal Basri Yang Dia Menyatakan Bahwa Dia Merasa Kecewa Dengan Pak Jokowi Karena Dia Sebagai Pendukung Pak Jokowi Tapi Dia Merasa Waktu Itu Memilih Prabowo Siwianto Akan Lebih Buruk Lagi Ini Situasi Yang Sebenarnya Dihadapi Oleh Publik Ketika Ada Aturan Presidensial Resol 20% Itu Betul Dan Kita Ingin Agar Supaya Kita Bikin Evaluasi Faisal Basri Tentu Rasional Dia Melihat Bagaimana Ekonomi Bertumbuh Melalui Perancanan Yang Rasional Pada Waktu Itu Dia Menganggap Mungkin Pak Prabowo Lebih Banyak Pada Kemampuan Untuk Menggugah Sebetul Bagian Psikologi Publik Supaya Mengeluk-elukkan Jokowi Datang Dengan Kecepatan Kalkulasi Teknokratis Karena Teman Faisal Basri Fakultas Ekonomi Terutama Ada Seri Buliani Ada Beberapa Menteri Dari FAUI Tapi Tentu Faisal Basri Belakangan Menganggap Tim Teknokrasi Dari FAUI Tidak Mungkin Bersaing Dengan Tim Oligarki Presiden Itu Intinya Lalu Faisal Basri Kecewa Dia Tidak Kecewa Atas Pilihannya Dia Mengerti Bahwa Ada Yang Kacau Ada Yang Keliru Ketika Dia Mengevaluasi Peluang Jokowi Dibandingkan Dengan Prabowo Kemarin Jadi Sebetulnya Orang Semacam Faisal Basri Itu Fair Dia Memperlihatkan Bahwa Dia Melakukan Kalkulasi Untuk Pada Kesimpulan Bahwa Jokowi Gagal Kan Itu Intinya Jadi Ada Soal Forum FN Bagus Betul Ada Awalil Yang Betul Betul Tajam Untuk Membongkar Internal Konsistensi Dari Kebijakan Tidak Perlu Pakai Cara Oposisi Tapi Kita Ingin Agar Supaya Dibuka Seluruh Persoalan Datanya Dianalisis Selalu Dibandingkan Dengan Janji Janji Jokowi Dibandingkan Dengan Kemampuan Teknokratik Untuk Menunjukkan Bahwa Indonesia Ada di arah Yang tepat Ternyata Itu Batal Sebuah Pembatalan Itu Disebabkan Tadi Jokowi Tumbuh Dengan Arogansi Dengan Ambisi Itu Intinya Jadi Sama Seperti Pak Jokowi Sama Seperti Eric Tokir Pake Baju Badui Tapi Dia Tidak Terangkan Pada Masyarakat Badui Bahwa Dialah Yang Memutuskan Dan Menginginkan Omnibus Law Itu Dijalankan Dan Omnibus Law Itu Merusak Lingkungan Soal-soal Begituan Yang Harusnya Kita Bahas Secara Akademis Oke Selamat Deklarasi Dan Biarkan Publik Kemudian Menguliti Anda Satu-per-satu Dan Nanti Kita Akhirnya Pada Pemimpin Yang Memang Tidak Bermodal Elektabilitas Tidak Bermodal Popularitas Tapi Bermodal Intelektualitas Dan Visi Indonesia Yang Lebih Jelas Kedepan Ya Betul Jadi Semua Yang Jadi Presiden Mendaftar Di FNN Supaya Kita Skrutirisasi Hanya Dengan Metodologi Kita Lakukan Fact Check Kita Lakukan Analisis Logis Terhadap Proposalnya Jadi Jangan Manfaatkan Masyarakat Yang Kurang Terinformasi Untuk Ditunggangi Berdasarkan Survei Survei Yang Paling Bagus Itu Bila Dia Mampu Untuk Mendalilkan Lalu Mempertahankan Dalilnya Di depan Jurnalis Jurnalis Kritis Jurnalis Kritis Bukan Jurnalis Senior Atau Junior Banyak Jurnalis Senior Juga Yang Gak Kritis Oke Selamat Gatot Nur Mantio Selamat Untuk Kapol Rilis Jossigit Selamat Untuk Anies Baswedan Selamat Juga Buat Eric Terakhir Iya Makasih Bung Roki Sip 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 Terima kasih.